Di Pusat Metro Gimani Tim juga memperikirkan ada hal fenomena yang penting juga, yaitu potensi banjir pesisir atau ROP. Nah, di dalam sepekan ke depan, ini kita waspadai ada 21 pesisir, namun waktunya sangat berbeda-beda. Sebagai berikut, pesisir Aceh, 20-28 Desember 2022. Pesisir Sumatera Utara, ini pesisir Belawan dan sekitarnya, yaitu 20-27 Desember 2022. Pesisir Sumatera Barat, ini meliputi pesisir Padang, Padang Paryaman, Agam Tiku, Pasaman Barat, dan pesisir Selatan, ini 23-26 Desember 2022. Pesisir Lampung, 22-27 Desember. Pesisir Bangka Belitung, 24-31. Pesisir Kepulauan Riau, 21-31. Pesisir Banten, 21 Desember sampai dengan 5 Januari. Ini agak cukup panjang ya, 21 Desember sampai 5 Januari. Pesisir Utara DKI, 20-27 Desember. Pesisir Jawa Barat, 20-31 Desember. Pesisir Utara Jawa Tengah, ini juga agak cukup panjang, yaitu 28 Desember sampai 8 Januari. Pesisir Selatan Jawa Tengah, 22-27 Desember. Pesisir Jawa Timur, ini 21-26 Desember. Pesisir NTB, 21-26 Desember. Pesisir NTT, 22-28. Pesisir Kalimantan Barat, 24-29. Pesisir Kalimantan Tengah, yang meliputi Kota Waringin Barat, itu 24-29 Desember. Sedangkan pesisir Sulawesi Utara, terjadi 20-29. Pesisir Sulawesi Selatan, 23-25. Pesisir Maluku Utara, 25-29. Sedangkan pesisir Papua, khususnya Jayapura, itu 24-30 Desember. Dan yang terakhir, banjir rok juga diprediksi, di pesisir Papua Selatan, yaitu di Merauke. Terjadi pada tanggal 23-27 Desember. Terima kasih telah menonton!